Sabtu sore, tiga tim yang mengikuti Bayangkara Trofeo 2017 gelar uji coba lapangan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Masing-masing tim diberi waktu satu jam. Tiba sejak Sabtu pagi, tim Bayangkara FC jadi yang pertama uji coba lapangan. Disusul Arema FC dan Persija Jakarta. Sabtu siang, panitia pelaksana gelar technical meeting dan konferensi pers. Technical meeting ini juga dihadiri pelatih dan kapten dari masing-masing tim. Bayangkara FC, Persija Jakarta dan juara bertahan Bayangkara Cup 2016 lalu, Arema FC, akan saling bertemu dalam pertandingan berdurasi 1x45 menit. Pada kejuaraan ini tidak akan ada extra time atau adu penalti. Jika hasil akhir terdapat poin jumlah kemenangan yang sama, maka akan dihitung dari head-to-head kedua tim, selisih, agresivitas gol, dan pilihan terakhir akan dilakukan dengan pengundian. Perubahan format turnamen Bayangkara Cup di 2016 menjadi trofeo di 2017, karena sempitnya waktu ke turnamen Piala Presiden dan kompetisi di 2017. Mengingat waktunya yang sangat mepet, karena sementara lagi ada Piala Presiden, kemudian ada kompetisi di 2017, sehingga formatnya kita ubah. Formatnya sama-sama premium event, namun menggunakan format yang waktunya lebih satu hari saja, yaitu Bayangkara Trofeo 2017. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di NET, Minggu 29 Januari 2017, mulai pukul 13.45. Chelsea Verhoeven, Yusuf Reza, melaporkan untuk NET.